Penerbangan dari Indonesia kini bisa langsung menuju ke Arab Saudi terhitung tanggal 1 Desember 2021. Adapun penumpang penerbangan yang datang dari 6 negara yang dilarang, termasuk Indonesia kini tidak perlu lagi karantina 14 hari seperti kebijakan sebelumnya. Tapi dengan catatan, setibanya di Arab Saudi wajib melaksanakan karantina selama 5 hari dan tidak ada lagi persyaratan vaksin booster. Serta tidak lagi memandang vaksin yang digunakan. Kementerian Agama menyebut, dengan dibukanya kembali izin masuk Indonesia ke Arab Saudi, menjadi kabar baik bagi para jemaah umroh Indonesia yang sudah tertunda keberangkatannya sejak Februari 2021. Terima kasih telah menonton!